Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial cara berinspirasi dengan menggunakan printer Fuji Xerox jadi pastikan terlebih dahulu di printer Fuji Xerox Anda sudah terinstall atau tertanam Adobe Postscript bagi yang belum tertanam Adobe Postscript jangan khawatir kaya teman-teman itu masih bisa ditanami dengan Adobe Postscript dengan menambah biaya untuk pemasangan Adobe Postscript nah berhubungi disini saya sudah tertanam maka langkah selanjutnya adalah kita mencari drivernya terlebih dahulu seperti biasa kita menuju ke serof.com.au oke kemudian kita pilih support and driver lalu pilih driver and update kemudian di bagian kolom pencari ini kita tulis atau kita ketik printer atau tipe printer yang kita inginkan disini saya menggunakan doku center 4 C5575 nah ini dia kemarin saya menginstal dengan tipe PCL ya ini PCL nah sekarang untuk Postscript ini beda atau separasi ini beda agar supaya nanti bisa dimunculkan di printernya nah untuk mencari yang tipe Postscript atau PS kita bisa klik bagian kan ini tanda plus kita klik aja disini nah kemudian kita scroll ke bawah atau kita cari ke bawah tipe yang PS bukan yang PCL PS artinya Postscript ini untuk memunculkan separasinya nanti di saat kita nge-print di CorelGrow nah ini dia 64 bit Windowsnya sudah sesuai dengan spesifikasi Windows saya disini ada tipenya PS atau Postscript kemudian kita tinggal download aja di bagian kan ini klik untuk download kita tunggu kemudian start download open folder nah kemudian kita tinggal klik dua kali kemudian ikuti langkah demi langkah cara instalasinya ya seperti di video saya sebelumnya untuk cara instalasinya ya sama gak ada beda hanya ini membedakan tipenya aja yang kemarin adalah PCL sekarang PS nah gunanya PS ini adalah pertama untuk sablon kalau sablon biasanya separasinya itu tingkat separasinya itu besar-besar ya bintik-bintiknya itu besar nah ini nanti kita bisa setting di printernya itu sendiri jadi kita tanpa harus menyeting atau mengatur di Adobe Photoshop tapi bisa langsung di setting di printernya kemudian kalau misalkan untuk cetakan apalagi para pengguna mesin toko maka memang dianjurkan memakai PS ini agar supaya hasilnya itu lebih bagus karena kalau terlalu halus untuk mesin toko ini gak akan apa namanya kualitasnya kurang bagus ya jadi kita pilih nanti separasinya atau LPI-nya itu minimal 100 atau mungkin 120 atau 130 untuk saya sendiri untuk saya pribadi biasanya kalau untuk nota dimana nota itu nanti ada background transparan di belakang nota itu saya kasih 100 LPI kalau untuk full color itu biasanya saya kasih 120 ataupun 130 nah ini sudah di install ya kemudian sekarang kita tinggal menguji bagaimana sih hasil post script tersebut kita buat warna hitam kemudian kita transparankan sampai menuju putih jadi dari hitam pekat kemudian abu-abu sampai ke putih kemudian kita tinggal print atau ctrl B kemudian kita cari people yang PS yang ini ya nah ini separasinya sudah muncul dengan sendirinya otomatis kalau kita ganti PCL maka kolom ini tidak ada kalau PS maka separasinya akan muncul kembali nah kemudian kita tinggal klik separasi lalu kita pilih disini sesuai dengan kebutuhan kita seperti yang saya katakan di depan untuk mesin toko ini larinya antara 100 120 sampai 130 kemudian untuk subrun ini 60 ke bawah ya jadi semakin kecil angkanya maka bintik-bintiknya dari separasi tersebut semakin besar kalau angkanya semakin besar maka bintik-bintik dari separasi itu semakin kecil atau semakin halus oke mungkin disini akan saya gunakan yang 60 aja ya jadi saya contohkan yang besar biasanya untuk sablon-sablonan untuk sablon kaos ya untuk sablon kaos yang full color naik 4 kali cetak atau bahkan sampai 5, 6, 7 kali cetak itu biasanya sablon demikian kita ganti 60 kemudian disini untuk propertiesnya disini saya menggunakan yang biasa aja karena ini hanya untuk tutorial ya disini advance kemudian untuk tray-nya saya buat otomatis jadi nanti nge-print dengan tray yang sudah terisi ke tas A4 disini saya ganti A4 kemudian ini plain saja ini hanya settingan tutorial ya settingan sementara aja nanti kalau buat nge-print plug ini beda atau nge-print master paper itu beda ini hanya untuk menguji printer ini sudah di setting atau di install yang tipe PS kemudian print preview kemudian print dan inilah hasilnya jadi inilah hasil dari post script atau PS tadi ketika kita menggunakan PCL dia tidak akan muncul bentik-bentik demikian kalau kita menggunakan PS atau post script maka dia akan muncul bentik-bentik demikian nah ini memang dibutuhkan untuk para pengusaha sablon ataupun percetakan yang memang dia akan cetak full color ataupun warna yang transparan jadi hasilnya lebih ya lebih bagus ada bitik-bitiknya unsur bitik-bitiknya dari yang halus sampai yang kasar oke mungguin dulu tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya saya memaaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati